Kita peratapan pasal 4 Serangan yang mengerikan atas Yerusalem Lihatlah bagaimana emas telah menjadi gelap Lihatlah bagaimana emas murni berubah Perhiasan berserak di sekeliling Perhiasan berserak di setiap sudut jalan Orang Sion sangat berharga Harga mereka seberat mereka dalam emas Tetapi sekarang musuh memperlakukan mereka Seperti periuk tanah liat yang dibuat tukang periuk Bahkan anjing liar memberi makan anak-anaknya Serigala menyusui anak-anaknya Tetapi putri umatku kejam Ia seperti burung unta di padang gurun Yang lupa akan telurnya dalam pasir Bayi-bayi sangat haus Lidah mereka lengket pada langit-langit mulutnya Anak-anak kecil meminta roti Tetapi tidak ada yang memberikan kepadanya Mereka yang makan banyak sekarang mati di jalan Mereka yang dewasa memakai pakaian merah yang cantik Sekarang memungut makanan dari tumpukan sampah Dosa putri umatku sangat besar Dosa mereka lebih besar daripada dosa Sodom dan Gomorrah Sodom dan Gomorrah tiba-tiba binasa Bukan tangan manusia yang membuatnya binasa Ada orang yang Yehuda telah ditahbiskan Kepada Allah dengan cara khusus Mereka sangat murni Mereka lebih putih daripada salju Dan lebih putih daripada susu Tubuh mereka merah seperti merjan Dan jenggot mereka seperti batu nilam Tetapi sekarang Muka mereka lebih hitam daripada arang Tidak ada orang yang mengenalnya di jalan-jalan Kulit mereka berkerut pada tulang-tulangnya Tulang mereka seperti kayu Lebih baik bagi mereka yang mati Karena pedang daripada bagi mereka yang mati kelaparan Mereka yang mati kelaparan sedih dan tersiksa Mereka mati karena tidak mendapat makanan dari ladang Dan perempuan cantik memasak anak-anaknya sendiri Anak-anak ialah makanan untuk ibunya Hal itu terjadi bila umatku binasa Tuhan memakai semua murkanya Ia mencurahkan semua amarahnya Ia membuat api di sion yang membakar sampai ke pondasi Raja-raja bumi tidak dapat percaya atas yang telah terjadi Orang-orang di dunia tidak dapat percaya atas yang telah terjadi Mereka tidak percaya bahwa musuh dapat datang melalui pintu gerbang kota Yerusalem Hal itu terjadi karena nabi-nabi Yerusalem telah berdosa Hal itu terjadi karena para imam Yerusalem melakukan yang jahat Mereka mencurahkan darah orang baik di kota Yerusalem Para nabi dan imam berkeliling seperti orang buta di jalan-jalan Mereka telah kotor karena darah Tidak ada yang dapat menyentuh pakaiannya karena mereka kotor Orang berteriak Pergi, pergi, jangan sentuh kami Mereka berjalan berkeliling dan tidak mempunyai tempat tinggal Bangsa-bangsa lain mengatakan Kami tidak suka mereka tinggal bersama kami Tuhan sendiri membinasakannya Ia tidak melihat mereka lagi Ia tidak menghormati para imam Ia tidak ramah terhadap tua-tua Yehuda Kami melelahkan mata kami mencari pertolongan Tetapi tidak ada pertolongan yang datang Kami terus mencari bangsa untuk menyelamatkan kami Kami memperhatikan dari menara jaga kami Tetapi tidak ada bangsa datang kepada kami Musuh kami memburu kami sepanjang waktu Bahkan keluar ke jalan pun kami tidak dapat Akhir hidup kami sudah dekat Waktu kami telah habis Kesudahan kami sudah datang Orang yang mengejar kami lebih cepat daripada burung Raja Wali di langit Mereka mengejar kami ke pegunungan Mereka bersembunyi di padang gurun menangkap kami Raja sangat penting bagi kami Ia seperti nafas bagi kami Tetapi mereka menjeratnya Tuhan sendiri memilih Raja Dan tentang dia kami mengatakan Kami mau tinggal di bawah naungannya Ia melindungi kami terhadap bangsa-bangsa Bersuka citalah hai orang Edom Bersuka citalah hai kamu yang tinggal di tanah us Tetapi ingatlah Cawan murka Tuhan akan datang Mengelilingimu juga Apabila kamu minum dari cawan Kamu akan mabuk dan membuat kamu sendiri telanjang Hukumanmu telah genap hai Sion Kamu tidak kembali lagi ke pembuangan Tetapi Tuhan akan menghukum dosamu hai Edom Ia tidak akan menutupi dosamu Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih.